Pemisah kebakaran berada gedung 8 lantai di Medan Sumatera Utara. Belum ada laporan adanya korban dalam peristiwa ini. Sedikitnya 30 unit pemadam dikerahkan untuk memadamkan api di gedung 8 lantai ini. Kemudian kebakaran benar-benar padam setelah petugas pemadam kebakaran bekerja selama 3 jam. Upaya pemadaman api terkendala dengan materi di dalam gedung yang tergolong mudah terbakar. Diduga barang-barang dari penghuni gedung lama masih meninggalkan banyak materi kayu dan plastik. Meski bangunan ini lama tidak terpakai, namun 8 tahun lalu merupakan pusat perbelanjaan Perisai Plaza. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.